Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat lebah dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Riyandi Linglung di channel lebah madu jawa Nah oke teman-teman untuk kegiatan saya pagi ini Berhubung saya itu sudah lumayan lama ini gak ngecek koloni lebah trigona saya yang ada di kebun saya ini teman-teman Jadi pagi ini saya mau mengecek kotak-kotak jebakan yang kemarin sudah sempat saya pasang teman-teman Siapa tahu sudah terisi karena kemarin untuk lebah trigona itama saya sudah ada yang mau pecah koloni ya Jadi ini hari ini di pagi ini walaupun ini pagi agak mendung ya Nah ini saya mau mengecek kotak-kotak jebakan saya teman-teman Nah ini suasana di kebun yang saya buat budidaya lebah jenis trigona teman-teman Nah ini vegetasinya bunga kaliandra ya Yang paling banyak disini vegetasi bunga kaliandra di tempat budidaya saya ini Dan masih banyak tanaman-tanaman yang lain yang menghasilkan sumber makanan atau sumber vegetasi untuk lebah madu saya Oke jadi langsung saja ini untuk video saya kali ini saya akan nge-vlog mengecek kotak jebakan lebah trigona itama teman-teman Nah itu beberapa koloni saya Ini juga disini Nah ini untuk vegetasinya disini saya mengandalkan vegetasi alam ya teman-teman Jadi vegetasi alam saya disini tidak menanam bunga apapun teman-teman Jadi cuman mengandalkan ketersediaan alam saja ya Nah ini salah satu koloni lebah itama saya yang sering saya panen Jadi pagi ini agak mendung jadi untuk lebah-lebah saya itu kerjanya kurang aktif teman-teman Nah ini salah satu kotak jebakan yang sudah lumayan lama saya pasang Oh alah ternyata ini malah diundi sama semut teman-teman Itu semutnya sangat banyak sekali Dan memang saya sudah lama ya tidak mengecek atau mengontrol di lokasi saya yang ini Karena kemarin saya fokus untuk merawat lebah apis cerana dulu teman-teman Karena kemarin banyak sekali koloni lebah apis cerana saya yang masih baru Jadi membutuhkan perawatan yang lumayan intens ya Nah ini untuk kotak jebakan saya Biasanya saya menjebak lebah-lebah saya ini di lokasi saya saja teman-teman Jadi biasanya saya gantung-gantung di pohon atau saya taruh di tempat-tempat tiang penyangga yang kosong ya Dan ini sekalian saya sedang mengontrol juga ini teman-teman Nah ini salah satu koloni lebah itama saya Ini sudah sering panen ya Oke lanjut lagi mengecek untuk kotak jebakan Karena disini sekarang sedang musim jagung Banyak sekali bipolen jadi lebah-lebah Trigona saya itu mudah pecah koloni secara alami ya teman-teman Kalau musimnya sedang banyak polen seperti ini Nah ini ada polen cabai, ada polen jagung juga banyak disini Nah ini kotak Oh alah Ini malah dihuni sama kotak jebakan saya Ini malah dihuni sama lebah api cerana teman-teman Itu keluar masuk dari atas ya Walah malah salah target ini teman-teman ternyata untuk kotak jebakan saya ini Ya Alhamdulillah lah disyukuri saja walaupun salah target teman-teman Niatnya mau jebak itama malah ini dapatnya lebah api cerana ya Nah itu kemarin saya sempat dapat pecahan koloni lebah-lebah saya juga Teman-teman di pohon nangka ini Nah ini saya kasih jebakan lagi tapi masih baru ya ini Coba kita cek barangkali sudah ada lebah itama yang masuk Kemarin sudah pernah masuk satu Sudah sempat saya buat video juga bisa kalian cari di video saya Nah ini sudah saya ambil ya kemarin dan saya pasang kotak jebakan lagi Nah oke mari kita cek siapa tahu sudah ada lebah yang masuk Nah ini koloni saya teman-teman Lebah trigona itama ya Jadi di tempat ini itu memang saya khususkan untuk budidaya lebah jenis trigona itama ini teman-teman Tidak ada jenis yang lain ya Nah ini untuk kotak jebakan yang kemarin sempat terisi dan sudah saya angkat Dan saya pasang kotak lagi Ini ternyata masih kosong teman-teman belum ada yang masuk ya Ini masih kosong Oke kita cek jebakan yang lain lagi teman-teman Karena saya disini memasang beberapa jebakan ya Nah ini suasana di kebun budidaya lebah trigona itama saya teman-teman Ini koloni baru Nah ini kemarin sempat pecah koloni untuk lebah satu ini teman-teman Mudah-mudahan tidak pecah koloni alami lagi Biar nanti untuk produktivitas madunya akan lebih bagus ya Karena untuk saat ini memang produksi madu dari lebah-lebah saya itu masih kurang teman-teman Saking banyaknya permintaan Jadi dari lebah-lebah saya itu tidak mencukupi untuk memenuhi pesanan-pesanan saya ya Nah itu masih ada satu lagi kotak jebakan Di pohon ini teman-teman Di pohon kelapa ya Nah coba kita cek siapa tahu sudah ada yang menghuni ya teman-teman Nah ini koloni lama saya juga ini Wah yang ini dimasukin lebah apisterana juga ini teman-teman malah Itu Wah salah target lagi ini Waduh waduh malah lebah apisterana ini teman-teman yang masuk Padahal kemarin sempat saya cek itu Sudah ada itama yang mulai masuk ke sini teman-teman Apa mungkin diusir ya sama lebah apisterana ini Makanya sekarang kelancangnya pergi Terus sekarang dihuni sama lebah apisterana ini teman-teman Wah kayaknya koloninya juga lumayan bagus ini untuk apisterana ini teman-teman Itu kerjanya itu lumayan Lumayan rame ya Salah target lagi ini teman-teman Ya disyukurin aja lah siapa tahu besok untuk lebah apisterana ini Juga akan memberikan hadiah ya sama saya Nah ini suasana di kebun saya teman-teman Wah ini ternyata untuk kotak jebakan lebah apisterana ini salah target semua ini teman-teman Dan yang satu itu belum terisi ya Jadi sedikit pesan buat teman-teman kalau sudah punya koloni yang bagus-bagus dan sudah lama sudah produktif Nah itu Alangkah baiknya kalau kalian menyediakan kotak jebakan-jebakan ya teman-teman Siapa tahu untuk lebah-lebah kalian ada yang mau pecah koloni secara alami Nah diharapkan nanti akan masuk ke kotak jebakan kita teman-teman Jadi tidak sayang ya Sangat sayang sekali loh kalau lebah kita itu pecah koloni tapi pergi dari Pantauan kita dan dia akan cari tempat misalkan masuk di pohon-pohon Pohon yang berlubang ya Jadi sebaiknya kalian siapkan kotak jebakan-jebakan teman-teman Nah oke teman-teman Untuk vlog saya kali ini mungkin cukup disini dulu teman-teman Terima kasih banyak yang sudah selalu setia mendukung channel saya ini Mudah-mudahan dari video-video saya memberikan manfaat yang banyak buat kita semua teman-teman Oke sampai disini dulu untuk video-video saya Salam sahabat lebah Salam satu hobi Semoga sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya